Intro Pembina BP2P2A Provinsi Aceh, Darwati Agani meminta penegak hukum menindak tegas pelaku kekerasan atas perempuan dan anak. Tindakan mereka bisa berujung pada traumatik panjang terhadap korban. Dengan demikian kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Ujar Darwati dalam ekspos kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa 13 Maret 2018. Para korban Ujar Darwati merupakan tokoh yang harus diutamakan. Dimana jika kondisi traumatik korban tidak hilang, dikhawatirkan justru korban yang nantinya bisa menjadi pelaku. Apalagi selama ini banyak kasus yang menimpa perempuan dan anak dilakukan oleh orang terdekat. Jika proses hukum terlalu cepat selesai, korban tidak pulih dan ia kembali berjumpa pelaku, maka korban akan kembali trauma. Ketakutan ketika berjumpa tidak pernah hilang. Kekerasan atas perempuan dan anak di Aceh dari tahun ke tahun diketahui terus meningkat. Terbanyak adalah kasus kekerasan fisik dan seksual. Padahal dalam undang-undang jelas diatur ada pasal yang mewajibkan untuk melindungi keduanya. Fenomena kekerasan atas perempuan dan anak ibarat gunung es di atas terlihat sedikit padahal di bawah permukaan telah menggunung. Dalam catatan BP2TP2A Aceh, tercatat hanya ada 1.791 kasus kekerasan atas perempuan dan anak di tahun 2017. Namun demikian, dari paparan Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Ros Mawardani, pihaknya menangani kasus mencapai 11.000 lebih per tahunnya. Kasus terbanyak adalah perempuan yang menggugat cerai suaminya akibat kekerasan yang mereka alami. Angka itu, paparan Ros Mawardani lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Utara, yang jumlah penduduknya 2 kali lebih banyak dari Provinsi Aceh. Di Sumatera Utara, 10.000 kasus dari 10 juta. Sementara di Aceh, ada 11.000 kasus dari jumlah penduduk yang hanya 4,5 juta. Sementara itu, Nefi Aliani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengatakan, kasus kekerasan yang tercatat di dinasnya terus meningkat. Tahun 2015, ada 939 kasus yang tercatat dan meningkat menjadi 1.648 di tahun 2016. Tahun berselang, angka itu kembali naik ke angka 1.791. Namun demikian, Nefi yakin jika angka itu masih sangat sedikit, karena banyaknya korban yang enggan melapor. Biasanya, kasus ini dilakukan orang terdekat, sehingga korban tabu untuk melaporkannya.